Intro Tadi saya sudah kasih lihat bahwa tamu saya di segmen ini Dia baru-baru saja, gak baru-baru saja sih, sudah beberapa waktu lalu menikah Tapi menikahnya unik sekali, pakai sepatu cats Sudah pernah lihat pengantin pakai sepatu cats Biasanya kalau jadi pengantin itu kan, aku pengen cantik, aku pengen anggun Bajunya, rambutnya, sepatunya, ini pakai sepatu cats Apakah dia kawin lari? Kita tanya ya, Agni Pratista, sini dong Sehat? Sehat, Alhamdulillah Silahkan duduk, silahkan duduk Terima kasih Kalau sekarang dia disini pakai sepatu cats oke ya Tapi kalau di, itu kamu pakai sepatu cats, slope kamu kemana, Agni? Emang kepingin yang nyaman aja sih waktu itu Kok lucu banget sih, kok bisa gitu? Saya selalu berpikir kalau, semua pada bilang dulu Kalau nikah itu jadi ratu sehari Which I think it's bohong aja gitu Soalnya aku pikir, gila pakai high heels dari pagi sampai malam Terus itu senyum terus kan Ya, 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 ya gitu Capek, pegel Berarti capek banget Dari dulu selalu mikir kalau mau nikah mau pakai cats gitu Oh dari dulu, itu selalu dari dulu mikir begitu Oh ya, oh Jadi pakai sepatu cats Tapi dari keluarga sempat gini gak? Masa pakai sepatu cats? Masa pakai sepatu cats gitu? Iya sih, cuman lebih kepada Ya, semua udah tau aku emang rada nyeleneh lah di keluarga Jadi mereka mikir yaudah lah Tomboy ya, oke terus? Jadi mereka mikir, yaudah deh gak apa-apa Agni ini gitu Oh jadi oke, tapi sepatu catsnya juga manis sih Nah, kan tadi kan Agni bilang bahwa banyak orang bilang Kalau misalnya kamu menikah, kamu jadi ratu sehari Nah itu mungkin persepsi ratu seharinya Kalau orang mikir ratu sehari, banyak yang mikir ratu Identik dengan anggun dan cantik Tapi mungkin pengertian ratu sehari adalah Dimana kita boleh jadi apa aja orang kita ratunya kan Iya Iya kan? Wah aku mau pakai bakiak Jadi kalau pakai bakiak Jadi kalau harus ke toilet, tiba-tiba kalau banyak kamu basah, gampang gitu Nah, kalau pernikahannya sendiri, resepsinya gitu unik juga gak? Unik sih, karena mungkin aku nikahnya sama suami aku tuh di belakang layar juga Kita ketemunya di film Dan kebetulan kita suka sutradara yang sama Terus saya pikir, kita dulu sebenarnya nikahnya Juni di Las Vegas Sudah, oh Wow, kayak artis-artis Hollywood nikahnya di Las Vegas Nikahnya di Las Vegas Sekarang emang kita dari dulu pengennya, udahlah nikah yang penting tercatat Di hadapan Tuhan sah gitu Iya, gak usah ribet deh Gak usah ribet gitu Ternyata ya kembali lagi ke keluarga kan Iya Oh mau ini itu, ini itu gitu Yaudah deh akhirnya kita Yaudah mau apa resepsi, ayo Tapi temanya kita semua nyentuhin Oke Yaudah Temanya itu benar gak nih? Kalau gak salah temanya movie night Hollywood Iya Jadi seperti apa tuh movie night Hollywood itu? Jadi dimulai dari copywet biasanya kan di ujung tebing, kena angin, liat kemana gitu kan Iya, ini berapa? Terbang-terbang gitu kan Kalau Foto candid tapi candid-candidnya candid Iya candid-candid, cari posisi paling bagus Gitu kan Cuman kalau ini kita buatnya foto priwetnya itu benar-benar dari film-film seradara yang kita suka gitu Jadi kebetulan kita temanya emang titiknya tuh di Quentin Tarantino Jadi seluruh Oh my god, jadi ada darah-darah gak? Slasher movie Fotonya kita emang yang lagi tembak-tembakan Dia semua foto filmnya dia kita ikutin semua Kamu repro dengan berdua? Green screen, kita kebetulan aku punya tim desain, kita sama teman-teman buat gitu Jadi emang-emang kalau dilihat niat banget sih di orang, tapi ya Dan kita selalu berpikir orang Karena teman-teman aku kebetulan udah pernah nikah semua Mereka selalu bilang, aduh maaf banget nih kawinan, nyam-nyam-nyam-nyam Selalu biaya Iya, iya benar Dan aku selalu punya target sama suami aku Kalau kita nikah, yuk kita teken paling bawah bisa gak? Sebenarnya kalau kita kerjain sendiri semuanya Bisa It's actually cheap gitu What do you mean kerjain sendiri? Kamu gak pake event organizer? Pake, cuman untuk runningnya aja Jadi kalau misalnya dekorasi segala macam Kita datang, gue mau ini, 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 jadi semua Jadi udah kan, udah selesai, ini selesai, selesai Jadi kerjain semua sendiri Oh iya, you're in control Kamu yang, biasanya kan kalau event organizer, wedding organizer Mereka yang in control, kamu tinggal tahu beres Kalau ini, you're in control, nge-check semuanya gitu ya Nah kalau misalnya temanya adalah movie night Hollywood Yang datang dikasih, itu gak? Dresscode-dresscode gitu gak sih? Dresscode-nya red carpet sih gitu Oh, jadi red carpet Kalau kita masuk entrance-nya gitu, kita ada dua ruangan Ruangan yang after party itu pas masuk bener-bener kayak Beli loket tiket Oh lucu banget Yang no showing gitu Terus ada loketnya, orang bisa foto dalam loketnya Terus kalau masuk, eh disitu tuh bagiannya ada popcorn segala macam Jadi masuk bener-bener baunya, bener-bener bau masuk bioskop Bau masuk bioskop, oh Terus pas masuk berikutnya udah gayenya lebih tahun 20-an lah gitu Ih lucu banget ya Lucu banget, MC-nya siapa? Enggak kenapa sih tiap saya nanya MC Enggak cuma nanya aja Atau gak pake MC karena temanya beda Kita panggil, ajak sahabat Iwet Ramadan Oh Iwet itu, iwet itu teman aku juga loh padahal Aku tuh pas kalau ng-MC bareng Iwet Tapi gak apa-apa, jadi dia sendiri ya Iya Iya, iya, iya Gak dikasih racun Aku padahal suka loh film Quentin Tarantino Aku tuh bisa loh padahal ng-MC pegang pesok Gitu juga bisa, minyam ke Om Indro tadi harusnya Nah sekarang kita bicara soal pernikahan ya Setelah menikah, is it what you expected? Yes, it's so much better So much better, oh manisnya Oh sama mikir, akhirnya liat deh ntar 6 bulan Pasti lu udah hilang deh honeymoon face-nya gitu Gak, gak sampai sekarang gak sama sekali gitu Soalnya, if you married the right person Who can always make you laugh every day I think it's perfect How make you laugh? Kamu nikah dengan salah satu comic age? Gak mau Jadi, suami kamu lucu gitu lucu Maksudnya he makes you laugh Iya, orangnya sangat simple Terus emang yang he can read me aja gitu Eh lucu banget sih, kalian pacarannya lama? Enggak Dua minggu Pacarnya dua minggu? Gak pacaran sih, dideketinnya dua minggu sudah jajak nikah Iya lucu banget sih Apa yang bikin kamu, kan dua minggu tuh Kadang-kadang orang kan dua minggu gak berasa gitu Apa insensif lama dua minggu, dua puluh pagi gak pisah-pisah gitu Akhirnya Itu agak horror ya Enggak, stuck di satu hutan gitu dua minggu Dia terus dia lagi aku hidup kawin Iya sih What makes you feel like, what made you feel his, dia yang udah Ini dia gitu Aku pernah pacaran lama, aku pernah pacaran sebentar juga gitu Dan dulu deh dulu nenek aku selalu bilang Kalau kamu kan temu cowok yang you think is gonna be the one atau enggak Tutup mata kamu, mau saya bayangin gak dia gendong anak kamu dengan jelas Johnny Depp Itu Sean Connery, tua Tua Oh gitu ya Jadi waktu itu Emang waktu dia dateng Nih, nikah yuk Bentar Oh kamu gitu Iya bentar Maksudnya kayak Iya I can picture him Jadi Jadi Iya Ada Kampil merinding Lucu banget sih Dan sampai saat ini Ada gak yang berubah dari kamu Pas kamu sekarang sudah menikah gitu Apa ya Lebih Kata orang sih Lebih Orangnya lebih ceria Kamu jadi lebih ceria Oh tadinya Agni jalan-jalan gini Betek I want to see my soulmate Pas udah ngebayangin anaknya digendong siapa Cering gitu Terus Emang kan nikah Johnny Terus kita emang dari awal pengen punya anak gitu Cepat Langsung maksudnya gak ditunda-tunda gitu ya Aku sih anunda gitu Kalau dia emang udah kepengen banget punya kan Terus alhamdulillah sekarang udah 3,5 bulan Hamil 3,5 bulan hamil Jadi kayak semua Kayak emang agak aneh sih Ketemu, nikah Ketemu, lamaran, nikah Hamil Semua 1 tahun gitu Jadi kayak emang Ya berkah lah gitu 1 tahun itu Aduh dan dia glowing sekali ya Ada yang masih jomblo disini Keliatannya masih jomblo Karena mukanya memelah semua Karena tadi Karena tadi pas kamu ngomong Kalau merah ngebayangin Anak kita digendong sama dia Mereka langsung gini Tapi mukanya lagi gak Happy gini Nyari Nyari Masih nyari gitu ya Oh gitu Tapi Kita ini deh Aku nanti ada yang mau nanya ke dia Cuman gak jadi deh Aku Oh gitu Boleh ya Apa Tapi kalau waktu pacaran-pacaran sebelumnya Karena sudah dikasih sama nenek kamu sebelum itu Kamu pernah gitu juga Ngebayangin Merem terus Terus wajahnya samar-samar gitu Gak jelas Iya Yang sebelum-sebelumnya Sebelum-sebelumnya iya Sebelum-sebelumnya Yang penting ini jelas ya Iya Udah nikah juga ya Ada foto-foto ini loh Kalau tadi kan Agni ngobrol soal pernikahan yang unik Dan saya suka deh ngedengernya Kayaknya unik Tapi fun gitu Kadang-kadang orang unik tapi bikin ribet Nah ini ada beberapa foto ya Boleh dikasih lihat foto-foto pernikahan yang unik-unik Nah kalau ini unik tapi bikin ribet Lihat ala zombie Kalau ini mawar merah Semuanya mobil di mawar Ini pasti biaya juga tinggi banget ya Mahal banget ya Ini pengiring wanita berjumlah 110 Gak mungkin aku I don't have that many friends Aku gak punya teman sebanyak itu Menikah di kamar mayat Terganggu kayaknya dia ya Kenapa juga Menikah di pusat perbelanjaan Karena gedung semuanya di book Gak ada gedung yang kosong Bersepeda Oke kalau lagi gak hujan sih boleh Pas car free day berarti ya Minta izin car free day Ini bisa untuk ide aja Ada lagi ini di Rusia nih Jadi mungkin mereka senang bersepeda Dan mereka memutuskan untuk menikah dengan cara sehat Tapi sebetulnya Seperti tadi kita ngobrol sama Agni Apapun atau bagaimanapun Resepsi pernikahannya Atau konsepnya Yang penting adalah pernikahannya itu sendiri Tadi kamu bilang Once you find the right person Everything is good Gitu ya Agni terima kasih Sudah datang kesini Sehat terus ya Terima kasih Kamu tiga setengah bulan gak pake Mual-mual atau apa Kayaknya sehat-sehat aja Enggak sih Alhamdulillah Enggak ya Ada cerita sedikit sebelum saya kasih tau Tamu saya berikutnya Waktu itu aku pernah duduk Di satu restoran lagi sendiri Dia sendiri Pesen makanannya banyak banget Kita berdua Tapi dia Tapi dia lagi hamil Aku gak hamil juga banyak banget Dan 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 dia pesen banyak Tapi gak habis semuanya Aku pesen banyak Abis semuanya Dan aku gak Ups ya Ups Kesehatan itu bejanya Oke Agni Thank you so much Dan siapakah tamuku berikutnya Ada fotonya Ada fotonya Nah ini dia Setahun dirahasiakan Sekarang 16 juta pengguna Apaan sih Nanti sebentar lagi Tetap disini Terima kasih Sub indo by broth3rmax Sub indo by broth3rmax Sub indo by broth3rmax